Pendekar Penyebar Maut Jili 17 Sesaat Yop Kiong Li menjadi termangu-mangu Benarkah apa yang dilihatnya tadi? Ataukah semuanya itu hanya karena bayangannya sendiri saja? Ingin benar rasanya dia mencari serta membuktikannya Tapi bagaimana mungkin? Kedua orang itu dapat bergerak gesit dan cepat seperti iblis Padahal di situ berjubel demikian banyak orang Dan misalkan orang itu benar-benar ada di antara mereka Akibatnya justru akan sangat berbahaya Karena kalau kedua iblis itu menjadi marah dan merasa terganggu kebebasannya Keduanya bisa menjadi pembunuh-pembunuh yang sadis Bisa saja keramaian yang demikian meriahnya ini berubah menjadi arna berdarah yang mengerikan Uhuh! Mendadak gerobak yang dipakai untuk bersandar yap kiong li itu bergoyang-goyang Dari dalam terdengar suara keluhan lirih wanita Yang nada suaranya persis seperti orang yang baru bangun dari tidur Setelah itu terdengar pula suara laki-laki yang menyahut dengan perlahan pula Dan beberapa saat kemudian kedua buah suara itu terlibat dalam bisikan meserai yang amat panas Sehingga yap kiong li yang mendengarkannya menjadi merah pada mukanya Gerobak itu bergoyang semakin lama semakin keras Serta disertai suara tertawa yang semakin lama juga semakin keras Sehingga akhirnya para penonton yang berada di sekitarnya menjadi heran dan merinding Beberapa orang di antaranya mulai menyingkir dengan takut-takut Mereka takut kalau-kalau dari dalam gerobak itu tiba-tiba muncul sesosok hantu yang menakutkan Mendadak suara tertawa itu berhenti dengan tiba-tiba dan sekejap kemudian terdengar suara gedubrakan yang keras Disertai suara maki-makian kotor yang mendirikan bulu Roma Dan sesaat kemudian terdengar perang mulut yang seru diikuti dengan suara gedubak-gedubuk orang bertelahi Semua penonton yang berada di dekat gerobak itu segera menyingkir ketakutan Tinggal Yap Kiong Li yang masih tertegun di tempatnya Dengan sikap waspada pemuda itu bersiap-siap untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi Grobiaak Blu-u Pintu gerobak itu jebol Daun pintunya yang terbuat dari kayu tebal terlempar dengan keras ke depan Menimpa keledai penariknya Tentu saja binatang itu menjadi kaget dan kesakitan Sehingga otomatis kakinya meloncat ke depan Sekuat-kuatnya Bagai dihentak oleh tenaga raksasa Gerobak kecil itu melayang ke depan Menerjang kerumunan penonton yang memadati jalan raya tersebut Belasan orang penonton langsung menggeletak Terkapar luka parah Sebagian besar anak-anak dan wanita Penonton-penonton lainnya langsung berlari cerai-berai Berusaha menyelamatkan diri mereka masing-masing Beberapa orang wanita dan anak-anak kembali menjadi korban lagi Mereka jatuh terinjak-injak penonton lainnya Teriakan-teriakan ketakutan Jeritan-jeritan putus asa dan panik Serta tangisan anak-anak yang terlepas dari orang tuanya Berkumandang bersahutan Mengalahkan ributnya suara tambur dan gembreng Yang ditabuh oleh para pemain wayang Suasana yang kacau itu membuat si keledai semakin menggila Bersama dengan gerobak yang dihelanya Binatang itu berputar-putar menerjang kemana saja Mencerai-beraikan para penduduk yang memadati jalan raya tersebut Korban bergelimpangan Baik yang disebabkan oleh amukan keledai tersebut Ataupun yang disebabkan karena terinjak-injak penonton lainnya Dan suasana menjadi makin kacau dan mengerikan ketika Dari dalam gerobak yang terguncang-guncang itu Berjatuhan segala macam botol-botol Bumbung bambu, guci-guci, kantong kulit dan sebagainya Benda-benda tersebut pecah begitu jatuh atau terinjak Dan dari dalamnya keluar segala macam binatang beracun seperti ular, kalajengking, kelabang, lebah, ulat dan lain-lainnya Binatang binalang itu langsung menyerang dan menggigit pula karena kaget dan takut Korban pun berjatuhan pula lagi Apalagi ketika beberapa buah di antara guci-guci itu ternyata berisi bubuk-bubuk atau cairan-cairan beracun yang mematikan Benda-benda berbahaya itu menyiram tanah memercik kemana-mana mengenai orang-orang yang menginjaknya Bahwa mis, bacin dan busuk bertebaran menyelimuti seluruh tempat pertunjukan itu Belasan penonton iangsung tergeletak Begitu menyedot hawa atau udara beracun tersebut Mayat-mayat bergelimpangan, berserakan memenuhi arna pertunjukan Para tamu yang berada di halaman rumah kepala kampung juga tak luput dari musibah tersebut Ketika gerobak maut itu menabrak pagar dan berputar-putar di antara jajaran kursi yang tersedia Tapi sebelum gerobak itu sempat menerobos pagar Dua sosok bayangan lelaki perempuan tampak melayang keluar dari gerobak Keduanya berkejaran, meloncat ke sana kemari sambil sesekali berhenti untuk saling mengadu kepalan Mulutnya yang kotor itu tetap saling mencaci dan memaki juga Dan bersamaan dengan saat gerobak maut itu mengobrak abrik para tamu Sepasang iblis lelaki perempuan itu juga meloncat ke arah panggung wayang Dan membubarkan para pemainnya Lelaki busuk Lelaki lemah tak berdaya Kurus berpenyakitan Ku bunuh kau Huh! Perempuan tua Perempuan gemrot seperti kerbau Perempuan jelek Oh, kau berani berkata begitu? Suami macam apa itu? Awas, akan ku kuliti kulitmu dan akan ku makan jantungmu Hei, siapa sudah jadi suamimu? Kapan kita menikah? Huh, enaknya Bangsat! Ku bunuh kau Ku bunuh kau Si iblis wanita yang bertubuh gemuk besar itu menyerang kalang kabut Jari-jari tangannya yang berkuku panjang itu menaburkan pasir beracun yang ganas Akibatnya beberapa orang pemain wayang yang belum sempat pergi menjadi korban pula Wah, suami istri Imkan Siangmo, sepasang iblis dari neraka, dari ban kawe itu, Yap Kiong Li bergumam marah Pemuda itu terpaksa bertengger di atas pohon di pinggir jalan untuk menghindari arus penonton yang kacau balau tadi Dari tempat itu ia dapat melihat dengan jelas amukan gerobak yang ditarik keledai tersebut Gemetar sudah tangannya untuk menghentikan gerobak tersebut Tapi mengingat arna itu sudah penuh dengan racun dan binatang-binatang berbahaya Apalagi selain Imkeng Siangmo tampak juga adanya Te E Tok Chi dan Cheng Ya Keng pula Maka ia mengurungkan niatnya untuk sementara Terlalu berbahaya baginya Sebentar saja tempat pesta yang amat meriah itu berubah menjadi arna berdarah yang sangat mengerikan Mengingatkan orang pada zaman peperangan besar beberapa tahun yang ialu Mayat bergelimpangan di jalan, jeritangis memilukan dan suasana yang porak-poranda Yang amat mengherankan Yap Kiong Li ialah mengapa tak seorang pun dari pihak cuan rumah maupun besannya Yang keluar untuk turun tangan mengatasi huru hara tadi Sampai pada kakek kami yang ia tahu sangat sakti itu pun juga tidak kelihatan batang hidungnya Baru setelah gerobak beserta keledainya terjerumus di dalam parit dalam dan sepasang iblis Imkeng Siangmo berkelebat pergi Orang tua itu tampak berlari-lari keluar rumah Awas! Semua orang jangan menyentuh benda-benda yang terkena racun iblis tadi Tanah, pohon, kayu, kursi, meja dan sebagainya kakek itu memperingatkan semua orang yang masih selamat Sementara itu melihat Kamsong Ki sudah keluar, Yap Kiong Li segera berkelebat pergi, menyusul sepasang iblis neraka tadi Hampir saja pemuda itu kehilangan jejak buruannya Sepasang iblis itu lenyap di telan kegelapan malam ketika tiba di tepian sungai Kedua orang itu bagaikan hantu yang secara tiba-tiba menghilang begitu saja Tepian sungai itu banyak ditumbui semak-semak lebat yang menjorok sampai ke tebinya Oleh karena itu Yap Kiong Li menyelusurinya dengan hati-hati sekali Siapa tahu kedua tokoh ban kawe itu tersebut bersembunyi di dalamnya Dan ternyata dugaannya memang benar Sepasang telinganya segera menangkap gemerisiknya daun yang diinjak orang Seorang laki-laki gemuk berkepala gundul tampak melintas di hadapannya Ceng ya keng Hektometer, iblis itu lagi Yap Kiong Li menggeram di dalam hati Bukankah iblis gundul itu telah membawa pergi kuda-kuda curian itu? Mengapa sekarang dia berada di tempat ini lagi? Mengapa orang itu tidak lekas-lekas pergi ke pantai karang? Ada urusan apa dia di sini? Yap Kiong Li semakin meningkatkan kuas padaannya Untunglah baju pemberian peternak kuda tadi berwarna agak gelap Sehingga sangat menolong dia dalam kegelapan malam itu Dengan leluasa dia menyusup-nyusup mengikuti iblis ban kawe itu tersebut Tiba-tiba Ceng ya keng berhenti di bawah pohon syong tua yang berada di dekat tebing yang menjorok ke tengah sungai Sekejap kemudian dari atas pohon meluncur turun seorang kakek bertubuh kecil Yang tidak lain adalah T.E. Tok Chi Mereka saling berbisik satu sama lain Sehingga Yap Kiong Li tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan Sementara itu Yap Kiong Li malah mendengar suara Baca Chi Maki Im Kan Siang Mo di atas tebing yang menjorok ke tengah sungai itu Nah, bagaimana sekarang, perempuan busuk? Kendaraan kita telah tiada Benda-benda kesayangan kita yang kita kumpulkan selama bertahun-tahun ikut lenyap pula Bawo Moko memarahi istrinya Hei, mengapa engkau malah menyalahkan saya? Bukankah engkau kusirnya? Kalau gerobak sampai tak bisa dikendalikan dan menabrak ke sana kemari, bukankah itu karena kegoblogan si kusir? Benar memang tapi bagaimana aku bisa mengendalikan gerobak, kalau engkau terus-menerus memukul dan mau membunuh aku? Nah, itulah kegoblogan melaki-laki kurus lemah Mengapa engkau tidak bisa berkelahi sambil mengendalikan gerobak? Bangsat, apa kau juga bisa? Huh, perempuan jelek yang mau menang sendiri saja Apa katamu? Keparat Ku bunuh kau Sepasang suami istri itu saling berbaku hantam kembali Kali ini malah lebih seru lagi daripada tadi Kalau semula perkelahian mereka cuma sesaat-sesaat Yaitu mereka lakukan sambil berlari-lari Sekarang mereka benar-benar saling berhadapan beradu dada Mereka tidak berlari-lari Mereka sungguh-sungguh bertempur habis-habisan sekarang Hei! Hei! Berhenti T.E. Tok Chi dan Ceng Ya Kang berteriak berbareng Tapi mana mau kedua manusia sinting itu berhenti Mereka hanya melirik sekejap, lalu melanjutkan pertempuran mereka lagi Biarpun mereka tahu bahwa yang datang adalah kedua orang suhengnya sendiri Tapi kedua orang itu tetap tidak ambil pusing Tentu saja T.E. Tok Chi dan Ceng Ya Kang menjadi marah dan merasa diremahkan sekali Maka tanpa berpikir panjang lagi keduanya langsung terjun ke arena dan ikut bertempur di antara mereka T.E. Tok Chi menghadapi Hoan Moli, sedangkan Ceng Ya Kang menahan Bou Moko Kurang ajar T.E. Suheng, menyingkirlah Jangan kau halang-halangi aku Akanku bunuh suamiku itu Huh! Bunuh saja perempuan jelek itu, T.E. Suheng Jangan sungkan-sungkan lagi Aku sudah bosan mendengar rocahannya Bou Moko tak mau kalah suara Diam kau, cacing kurus Ceng Ya Kang membentak sambil menangkis serangan Bou Moko Kalau tak mau diam akan kuludahimu kamu yang tak sedap itu Heh! Kalian berdua ini benar-benar seperti anak kecil yang tak tahu diri saja Kalau kalian memang tidak cocok dan saling memenci satu sama lain Huh! Mengapa kalian tidak bercerai saja T.E. Tok Chi ikut pula menghardik Nah, itu dia Aku setuju Bou Moko berteriak Diam kau memang ingin mencoba ludahku, yaa H.M.M. Cuh, Cuh Ceng Ya Kang menyemburkan ludah inti racunnya Dengan tergesa-gesa Bou Moko memiringkan mukanya Meskipun begitu ternyata gerakannya itu belum dapat membebaskannya dari serangan Suhengnya Gumpalan ludah yang meluncur ke arah wajah itu memang dapat ia hindari Tapi percikan-percikan yang mengikutinya ternyata masih bertaburan mengenai topinya Terdengar suara berkerata seperti suara hujan yang menimpa genting Ketika topi itu terlempar ke atas dengan lobang-lobang kecil pada setiap permukaannya Dengan wajah pucat Bou Moko meloncat mundur Dan sebelum bentrokan di antara mereka berlangsung kembali T.E. Tok Chi tampak mengeluarkan alat tiupnya yang terkenal itu Semuanya berhenti kalau tidak, peluitku ini akan kubunyikan Dan kalian semua akan menjadi santapan tikus-tikus sungai Ancamnya serius Kalian semua ini memang benar-benar tak tahu diri Saudara seperguruan yang hanya tinggal enam orang saja Tak mau rukun juga Mana bisa dihargai orang tiba-tiba terdengar suara wanita yang datang Yap Kiong Li yang berada di tempat persembunyiannya terkejut pula di dalam hati Dari tempat gelap, cuma beberapa langkah saja dari persembunyiannya Muncul sepasang wanita kembar yang dandanannya sangat menyolok dan berlebih-lebihan Wah, lengkap sudah mereka kali ini Tadi T.E. Tok Chi, lalu Cheng Ya Kang, kemudian Im Kan Siang Mo, sekarang Cheng Bin Siang Kwei Sayang iblis yang nomor dua, Tiat Siang Kwei, sudah meninggalkan dunia Sam Sumoy dan Su Sumoy, T.E. Tok Chi menyapa perlahan Kalian semua ini benar-benar teledor dan tak berhati-hati Sudah sekian lamanya diintai musuh tidak juga merasakan Cheng Bin Sam ni mengomel marah Hah? Apa? Diintai musuh? Semuanya terkejut bukan main Tak terkecuali T.E. Tok Chi, orang tertua dan terlihai di antara bernam saudara seperguruan itu Mereka memandang tak percaya kepada Cheng Bin Siang Kwei yang kembar tersebut Tapi melihat kesungguhan nada suara sepasang wanita itu mereka toh menjadi berdebar-debar pula akhirnya Dengan match mendelik mereka memandang ke sekeliling tempat tersebut Sementara itu Yak Kiong Li yang berada di tempat persembunyiannya ternyata tidak kalah terperanjatnya daripada mereka Otomatis tenaga saktinya menyebar ke seluruh urat-urat darahnya, siap untuk dikerahkan sewaktu-waktu Tapi sebelum pemuda itu keluar dari tempat persembunyiannya, dari bawah tebing tiba-tiba muncul lima orang tua berseragam pengemis Mereka rata-rata berusia lima atau enam puluh tahun dan mas jeng-masing memegang sebuah tongkat besi sepanjang lengan mereka sendiri Biarpun mengenakan baju lusuh dan penuh tambalan, tetapi sikap dan wajah mereka sedikit pun tidak mencerminkan wajah seorang peminta-minta Dan bersamaan dengan munculnya kelima orang pengemis tersebut dari arah Pobonsiong di mana T.E. Tok Chi tadi bersembunyi, mendadak juga muncul dua orang gadis cantik pula Kedua orang gadis cantik itu mendaratkan kaki mereka dengan manis di depan ke enam iblis ban kawe itu tersebut Yang satu berwajah cerah dan bersanggul tinggi, sementara yang lain agak kurus serta pucat Umur mereka sekitar 23 atau 24 tahun dan sama-sama Cantiknya Sekali lagi Yap Tiong Li dibuat terkejut oleh kedatangan mereka Tapi bukan karena kecantikan mereka yang mempesonakan itu yang mengagetkannya, tapi kenyataan bahwa ia telah mengenal merekalah yang membuatnya terperanjat Yang berwajah cerah dan amat cantik itu adalah Hop Pek Lian, murid dari Kaisar Hon Sedangkan yang berwajah pucat dan kurus, tapi berbawa wangi, adalah Kua Siok Eng, puteri ketua Taibong Pai Setahun yang lalu kedua orang gadis itu bersama dengan Ciu Seng Kun, telah pergi berkelana untuk mencari Ciu Bewe Hang yang ienyap diculik orang Hah tanda tanya tiba-tiba Yap Tiong Li menepuk dahinya Ingat aku sekarang, wanita ayu, wanita ayu yang bersama-sama dengan orang bingkau itu, hah, bukankah, bukankah dia adalah Ciu Bewe Hang? Wah, benar Masa aku sampai lupa juga pemuda itu sibuk sendiri dengan pikirannya Sementara itu suasana tegang dan mencekam telah menyelimuti perjumpaan yang tak disangka-sangka tersebut T.E. Tok Chi segera membelalakan matanya begitu melihat siapa yang datang Hoho hihi, selamat berjumpa nona-nona cantik Lohu sungguh tak mengira sama sekali kalau dapat bertemu dengan musuh-musuh lama di sini Haha, nona dulu sungguh beruntung dapat lolos dari lorong jebakan di bawah tanahku T.Tanda petik Ya, dan sekarang giliran kami untuk membalas perlakuanmu itu Ho Peklian menjawab Hihi hohoho, mau membalas? Oh, jangan harap Dulu kalian selamat karena ada Yap Lociampu dan putranya yang sakti, Yap Kiong Li Tapi kini kalian cuma ditemani pengemis-pengemis kelaparan seperti ini Hihihahaha, tanda seru Bangsat tiba-tiba salah seorang dari pengemis itu membentak Kami tidak ada hubungannya sama sekali dengan kedua orang nona ini Kami adalah utusan-utusan dari Kasim Siaw Hiap Jangan ngawur Oh haha, begitu Wah jika demikian bakalan ramai, nih 3. Pihak saling berhadapan dan sebentar lagi kita bisa main bunuh-bunuhan Eh 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 Bukankah begitu, Koko? Ho An Mo Li yang tadi baru saja berhantam dengan suaminya, kini menggelendot manja HMM, tentu saja, kita dapat saling berlomba nanti siapa yang paling banyak membunuh orang di tempat ini Bo Moko tersenyum senang Ho Pe Lian dan Kua Siok Eng juga saling pandang dengan bibir tersenyum Sedikitpun mereka tidak gentar menghadapi tokoh-tokoh iblis dari Ban Kawe itu yang berdiri lengkap di depan mereka Ho Pe Lian tampak menghunus pedangnya Sementara Kua Siok Eng mengeluarkan ikat pinggangnya yang panjang T. E. Tok Chi Ayo Apakah kita akan langsung saja menyelesaikan hutang-priutang kita itu di sini Tanda tanya Kua Siok Eng yang kelihatan pucat dan lemah lembut itu menantang Eh Oh ho ho, tentu saja kakek berperawakan kecil itu Sedikit tertegur malah, melihat keberanian si gadis, tapi Eh, tunggu sebentar Aku akan bertanya terlebih dahulu kepada para tukang korek sampah itu Tanda petik Manusia bermuka tikus yang menjijikan biarpun kami seorang pengemis tapi tak pernah mengorek sampah seperti katamu itu Kami justru sudah terbiasa memberi ampun kepada musuh-musuh kami Hanya sekali ini, mungkin kami tidak akan memberikannya kepadamu Salah seorang dari pengemis itu menggeram marah Heh, oh, ho ho ho, agaknya kalian juga mempunyai keberanian pula Tapi agaknya kalian belum mengenal siapa kami ini, hehehehe Persetan Siapapun adanya kalian, kami kaum Tia Tung Kaipang tidak pernah takut Wah, celaka Kali ini korban kita benar-benar cuma seorang pengemis Dan hanya dari Tia Tung Kaipang pula Huh, rugi, benar-benar rugi Hoan Moli yang sangat cerwet itu membuka mulutnya lagi Babi kurang ajarah kalian sungguh menghinati Atung Lokai pengemis yang marah tadi meloncat maju Lo ciam pual, hati-hati, Ho Peklian memperingatkan orang itu Mereka adalah iblis-iblis dari Ban Kawe itu Oha pengemis itu berhenti melangkah Ternyata nama Ban Kawe itu itu sedikit menggetarkan dadanya juga T.E. Tokci tertawa melihat keraguan-raguan orang Nah, mengapa kalian mengintai dan mematamatai kami? Hah tanyanya keras Siapa, siapa mematamatai kalian? Huh, kamilah yang lebih dahulu berada di tempat ini Baru kemudian, kalian Lihat sampan-sampan kami di tepi sungai itu Kalau kami Datang belakangan Bukankah kalian akan mendengar suara kami Jawab Tia Tung Lokai marah Biarpun tidak segarang tadi Bagaimanapun juga nama Ban Kawe itu tetap mengecutkan hatinya Bukan kepandayan atau kesaktiannya yang menakutkan dia Tetapi kehebatan racun mereka Kami tidak peduli Kau datang lebih dulu atau datang belakangan Tapi yang jelas kalian telah mengintai kami Untunglah aku melihatnya Jeng Bin Sunio Mendengus Dan, hal itu sudah merupakan alasan bagi kami untuk membunuh kalian secepatnya Jeng Bin Samni menambahkan Benar Benar sekali suami istri Im Kansi yang mau bertepuk gembira Nah, apa yang mesti kalian tunggu lagi? Ayo, siapa yang ingin mati duluan? Cuh Cuh Ceng Yakeng yang sejak semula hanya berdiam diri itu tiba-tiba meluncur ke depan Menyerang Tia Tung Lokai dengan semburan ludahnya yang ampuh Tia Tung Lokai mengelak sambil memutar tongkatnya di depan dada Untuk menghalau percikan ludah itu Tokoh ini sering mendengar bahwa salah seorang dari iblis Ban Kwe itu Ada yang gemar mempergunakan air ludah untuk membunuh lawannya Hai Hai Gero Suheng Hoan Moli meloncat ke depan sambil menjerit Diikuti oleh Bow Moko, suaminya Biar aku dulu yang membunuh dia Eh, enaknya Aku dulu, dong Bow Moko segera menyelatak mau kalah Gero Suheng, berikan saja dia padaku Kurang ajar, kau mau berebut lagi denganku? Baik Marilah kita tentukan dulu, siapa yang lebih jago di antara kita Heiit Kedua orang suami istri itu kembali berkelahi lagi Tapi T.E. Tok Chi segera meniup pelubitnya Sehingga kedua orang itu segera menghentikan perkelahian mereka pula Huh, manusia sinting Kenapa kalian lanjutkan juga perselisehan itu Kakek bertubuh kecil itu membentak marah Habis kami tak punya lawan yang lain lagi, sih Satu-satunya lawan kita telah diambil oleh Gero Suheng Hoan Moli yang gendeng itu menjawab sekenanya Hah, kalian benar-benar buta Tidakkah kalian lihat di tepi sungai itu masih ada empat ekor tukang korek sampah yang lain? Apa? Masih? Hei, benar Koko, lihatlah Di sana masih ada yang lain Hoan Moli bersorak gembira Sepasang iblis itu langsung berebutan menghambur ke arah lawan Yaitu empat orang pengemis yang tidak lain adalah Tia Tung Sulu Mereka segera terlibat dalam pertempuran yang seru dan kasar Wah, terus bagaimana dengan kita ini, Cici Hop Pek Lian? Saling pandang dengan kuas yok eng Kenapa mesti bingung? Marilah kita yang sama-sama wanita ini bermain-main berpasangan Jeng Bin Samni dan adiknya Jeng Bin Sunio melangkah ke depan sambil tersenyum Hop Pek Lian juga tersenyum Tapi senyumnya mendadak hilang ketika tiba-tiba dilihatnya Sepasang iblis kembar itu menaburkan sesuatu dari tempat bedaknya Baunya sangat harum dan bubuk lembut berwarna putih itu melayang tertiup angin Belum juga Hop Pek Lian dan kuas yok eng dapat menduga apa sebenarnya Maksud sepasang iblis kembar itu menaburkan bedaknya Kedua tokoh ban KW itu tersebut sudah menyusuli gerakannya dengan mengayunkan kaki Mereka ke depan Kaki Jeng Bin Samni terarah ke pusar Hop Pek Lian Sedangkan kaki Jeng Bin Sunio tertujuk ke ulu hati kuas yok eng Hop Pek Lian dan kuas yok eng tidak mau mendesak lawannya Maka tendangan itu sengaja tidak diilakan oleh mereka berdua Dengan mengerahkan Wee Kang kelengannya Mereka menyongsong tendangan-tendangan tersebut dengan pukulan Duuk Duuk Ciyit Ciyit tau uuuuh Sepasang iblis kembar itu terpental ke belakang Kemudian jatuh berguling-guling Sebaliknya Hop Pek Lian dan kuas yok eng tampak terdorong mundur sambil memekih kesakitan Sambil menyeringai menahan sakit keduanya berusaha mencabut jarum-jarum kecil yang menembus lengan mereka Sungguh tak disangka sama sekali oleh mereka bahwa bersamaan dengan beradunya kepalan tadi Dari ujung sepatu lawan meluncur jarum rahasia yang mengenai lengan mereka Serangan itu demikian mengejutkan Sehingga keduanya tak mampu lagi untuk mengelak Sementara itu jeng bin siang KWI segera bangkit kembali dengan tangkas Meskipun terpental keduanya ternyata tidak mengalami luka apa-apa Melihat senjata rahasianya dapat mengenai sasaran hatinya gembira bukan main Dengan tertawa gembira keduanya meloncat ke depan dan menyerang lawannya yang sudah tidak berdaya itu Yap Kiong Li tertegun seperti patung batu di tempatnya Pemuda itu sungguh tak mengira kalau Hop Pek Lian dan kuas yok eng dapat terkecoh demikian mudahnya Terluka pada gebrakan pertama Sungguh tak masuk di akal Padahal sebagai murid Kaisar Han, Hop Pek Lian tentu mempunyai kepandayan sangat tinggi Begitu juga dengan kuas yok eng Gadis putri ketua tai bong pai itu malah memiliki kesaktian yang lebih hebat lagi malah Tapi hanya dalam satu gebrakan mereka telah dapat dilukai oleh jeng bin siang KWI Malahan sekarang jiwa mereka justru terancam oleh lawannya Betapa mengherankan Sementara itu pertempuran antara Imkan Siang Mo dan Tia Tung Sulo Benar-benar merupakan sebuah pertempuran yang sangat acak-acakan tapi juga sangat mengerikan Dua orang melawan empat orang Lazimnya, karena melawan empat orang musuh Suami istri itu masing-masing tentulah mengambil dua orang sebagai lawannya Atau kalau lawan terlalu kuat, mereka tentu memilih berpasangan untuk melawan keempat orang musuhnya sekaligus Itu yang lazim Tapi pertempuran yang terlihat kali ini benar-benar lain daripada yang lain Ternyata suami istri yang tak pernah akur setiap harinya itu masih saja meneruskan persaingan dan perselisihan mereka dalam pertempuran ini Dasar orang-orang dari golongan susat, bukannya mereka saling melindungi atau saling menolong Tapi justru saling berebut dan saling menjatuhkan malah Suami istri itu berlomba-lomba untuk dapat membunuh lawan sebanyak-banyaknya Oleh karena itu mereka saling berebut lawan, masing-masing ingin melawan sendiri keempat orang musuh mereka Kalau yang satu hamper dapat membunuh lawannya, yang lain justru merintanginya Kalau perlu justru menyerang suami atau istrinya malah Oleh karena itu pertempuran mereka tersebut amat tepat kalau dikatakan sangat acak-acakan, tapi juga sangat mengerikan Untung bagi Tiatung Solo, persediaan racun dan binatang-binatang piaraan kedua suami istri itu kini amat terbatas Sebab seluruh harta benda mereka hilang dan hancur bersama gerobak mereka Coba kalau tidak Demikian, mereka tentu sudah mengalami kesukaran sejak tadi T.E. Tok Chi yang menonton di pinggir Rana tampak tersenyum lega Semua saudaranya berada di atas angin Ceng Yakeng yang bertempur melawan ketua Tiatung Kaipang daerah selatan juga telah dapat mengurung lawannya Tongkat besi yang dipegang oleh Tiatung Lokai tidak dapat menahan lagi semburan-semburan ludah Ceng Yakeng sepenuhnya Beberapa kali pengemis tua itu jatuh berguling-guling menghindari serangan lawannya Hampir seluruh batang jarum itu terbenam ke dalam daging Sehingga sukar sekali rasanya bagi Hoppek, Lian dan Kua Siok Eng untuk mencabutnya Apalagi mereka tidak mempunyai banyak waktu Belum juga mereka sempat mencabutnya barang sebatang Jeng Bin Siang K.W.I. telah datang menyerang lagi Kali ini sepasang iblis kembar itu menyerang dengan kuku-kukunya yang panjang seperti cakar Kuku yang tajam merunting tersebut mencakar ke arah leher dan muka Lapat-lapat tercium bau harum semerbak Seperti bau bunga mawar yang sedang mekar Awas, Pek, Lian Kukunya mengandung racun mawar hitam Kua Siok Eng berteriak Tanpa mempedulikan lagi pada jarum-jarum yang menancap pada lengannya Hoppek, Lian meloncat ke belakang mengikuti Kua Siok Eng Sehingga kuku-kuku yang mencakar ke arah dirinya menjadi luput Lalu dengan gesit kakinya melangkah ke samping Dan pedang yang berada di tangannya ia tusukan ke depan Mengarah ke pinggang Jeng Bin Semni Sementara ia lihat Kua Siok Eng juga sedang menyabatkan ikat pinggangnya ke arah leher Jeng Bin Sunio Tapi tiba-tiba Hoppek, Lian menjadi bingung Mendadak lawannya, Jeng Bin Semni, berubah menjadi dua Sehingga tusukan pedangnya ia hentikan pula dengan mendadak Matanya ia kejap-kejapkan, tapi pandangannya tetap tidak berubah Malah sekarang tidak cuma Jeng Bin Semni yang berjumlah dua orang Tapi semua benda yang dilihatnya juga berubah menjadi dua buah pula Ia lihat kawannya, Kua Siok Eng, juga berubah menjadi dua Ternyata keandahan yang membingungkan itu menimpa pula pada Kua Siok Eng Putri Ketua Tai Bong Pai itu juga mengalami keadaan yang sama dengan Hoppek, Lian Semua benda yang dilihatnya seperti berubah menjadi dua pula, sehingga otomatis serangan ikat pinggangnya juga berhenti di tengah jalan Kedua gadis itu belum menyadari, bahwa semua itu adalah karena pengaruh bedak wangi yang tadi ditebarkan oleh Jeng Bin Siang Kwei Bedak wangi itu dinamakan seribu wajah Apabila seseorang menyedotnya melalui lobang pernapasan, maka racunnya akan mengganggu sistem urat syaraf pada mati orang itu, sehingga pandang matanya menjadi terganggu Semakin banyak racun yang disedot, semakin parah pula gangguan yang diakibatkan Bedak ini pula lah yang mengangkat nama Jeng Bin Siang Kwei di dunia persilatan selama ini Dan senjata andalan mereka terburu-buru mereka keluarkan, karena mereka tahu dengan siapa kini mereka berhadapan Kalau cuma berkelahi secara wajar, tak mungkin mereka dapat menang melawan kedua orang gadis lihai tersebut Untuk melawan putri ketua Tai Bong Pai itu saja mungkin mereka berdua akan mengalami kesukaran Hai hai hai, kalian berdua telah terkena dua macam racun kami Bedak seribu wajah dan jarum bulu merak Bukankah kepala kalian terasa pening sekarang? Nah, sebentar lagi lengan kalian yang terkena jarum itu juga akan lumpuh Jeng Bin Semni tertawa gembira Kurang ajar Wanita keji Hoppek kalian menjerit marah Gadis itu tak mempedulikan lagi rasa pening di kepalanya Dengan sekuat tenaga ia menabas salah satu dari bentuk Jeng Bin Semni dengan pedangnya Buut Dan wanita iblis itu Tak berusaha untuk mengelakannya, sehingga pedang dengan telak memotong pinggangnya Loh? Hoppek kalian membelalakan matanya Tadi ia merasa bahwa pedangnya benar-benar telah mengenai pinggang lawan Tapi mengapa tubuh yang terpotong itu masih tetap Berdiri utuh di depannya? Hai hai hai, ayo seranglah kami sepuas Jeng Bin Semni tertawa mengejek Cici bagaimana ini Hoppek? Lian berteriak bingung Adik Lian Kau hanya menyerang bayangannya Kua Siok Eng yang cerdas itu menerangkan Kalau ingin mengenai, tabaslah semuanya Sambil menerangkan Kua Siok Eng sendiri juga menyerang Jeng Bin Sunniu Ikat pinggangnya yang panjang itu melecut ke arah dua bayangan Jeng Bin Sunniu sekaligus Bau depa yang sangat wangi keluar dari tubuhnya Menyertai tenaga sakti Hyo Yan Sin Keng yang ia kerahkan Benar juga Kedua bentuk bayangan itu meloncat menghindarkan diri Dan kemudian secara berbareng membalas serangan Kua Siok Eng Sekejap kemudian mereka telah terlibat kembali dalam pertempuran yang sangat seru Kua Siok Eng dengan ikat pinggangnya melawan dua buah bayangan Jeng Bin Sunniu dengan racun-racunnya Oleh karena setiap menyerang harus mengenai kedua buah bayangan itu sekaligus Maka sebentar saja Kua Siok Eng menjadi mandi keringat Demikian juga halnya dengan Hop Pek Lian Murid dari Kaisar Han ini terpaksa harus mengerahkan tenaga dua kali lipat untuk melawan Jeng Bin Sunniu Celakanya, tenaga dalamnya tidak setinggi Kua Siok Eng Sehingga sebentar saja kepalanya semakin menjadi pening Dan, bayangan tubuh Lawan tiba-tiba tampak bertambah banyak Tidak hanya dua, tiga, atau empat Tetapi, belasan lebih celaka lagi Lengan kirinya yang terkena jarum tadi mendadak tak bisa digerakkan sama sekali Lumpuh Tak lama kemudian Kua Siok Eng menyusul pula, lengannya juga tak dapat digerakkan Dalam keadaan gawat bagi semua orang itu tiba-tiba terdengar bentakan yang menggeledek menulikan telinga Dan mendadak saja, tanpa seorang pun tahu dari mana datangnya Di depan T.E Tok Chi telah berdiri membelakangi pertempuran Seorang pria gagah berjubah abu-abu Pakainya sangat bersih dan baik seperti potongan seorang terpelajar Siu Cai Cuma karena membelakangi pertempuran Wajahnya tak dapat dilihat oleh Hoppeg, Lian dan Kua Siok Eng Kehsim Siaw Hiap, Tiatung Lokai dan Tiatung Sulo tiba-tiba menjura Otomatis pertempuran menjadi terhenti Lokai, Sulo Kalian lanjutkan tugas kalian Biarlah orang-orang ini aku yang mengurusnya Kehsim Siaw Hiap memberi perintah kepada para pengemis itu Tiatung Lokai dan keempat pembantunya membungkuk kembali dengan hormat Lalu melangkah pergi ke arah sampan mereka Baik, Siaw Hiap Tapi Hoan Moli menjadi penasaran sekali Takrolah rasanya melepas mangsa yang telah berada di depan mulutnya itu Tubuhnya yang gendut itu berkelebat menghadang mereka Hei! Berhenti bentaknya Lokai! Sulo! Berjalanlah terus Jangan hiraukan di agah Sim Siaw Hiap berseru Huh! Coba saja menerobos aku kalau bisa Wanita gendut itu bersiap-siap Sesaat kemudian suaminya juga datang mendampinginya Tiba-tiba, ya, tiba-tiba saja Karena seperti juga tadi Tak seorang pun mengetahui bagaimana pendekar muda itu bergerak Tau-tau pendekar tersebut telah berada di depan Imkan Siang Mo Sepasang tangannya yang sedari tadi selalu terlipat di atas dadanya Mendadak meluncur ke depan dengan luar biasa cepatnya D.S. D.E.S. Sepasang iblis neraka itu terlempar ketika berusaha menangkisnya Setelah itu dengan cepat pula pendekar muda tersebut kembali ke depan T.E. Tok Chi dan Tetap membelakangi arena Sedangkan kelima orang pengemis itu dengan tenang melanjutkan langkah mereka Seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa di depan mereka Mereka naik ke atas sampan dan cepat-cepat meninggalkan tempat itu Yap Kiong Li menggeleng-gelengkan kepalanya Hatinya kagum bukan main melihat kehebatan Gin Kang orang itu Bukan main cepatnya Kiranya Bu Eng Hwe Teng bukanlah satu-satunya Gin Kang Demikian sempurnanya Seperti siluman saja Nah, T.E. Tok Chi Bawalah semua saudaramu pergi meninggalkan tempat ini Dan jangan coba-coba kalian mengganggu orangku lagi Ketarat Ceng Ya Kang yang berada di belakang Keh Sim Siaw Hiap tiba-tiba menerjang Tanpa memberi peringatan lebih dahulu Tokoh kelima dari ban KWI itu itu menyerang dengan senjata rahasianya Tujuh buah paku baja yang mengandung racun Kelabang hijau melesat dari tangannya Menuju ke tujuh jalan darah terpenting di punggung Keh Sim Siaw Hiap Melihat Ceng Ya Kang sudah memulai T.E. Tok Chi dan Jeng Bin Siaw KWI juga tidak mau kalah Mereka menyerang Keh Sim Siaw Hiap dari segala jurusan T.E. Tok Chi yang secara tiba-tiba telah memegang sebatang cambuk Tampak menyabetkan cambuknya ke arah leher lawan Sedangkan Jeng Bin Siaw KWI tampak menyerang ke arah perut dan pinggang dengan kuku-kuku mereka Yap Kiong Li membelalakan matanya Takut tak bisa melihat dengan jelas gerakan-gerakan mereka T.E. Tok Chi yang masih berkunang-kunang itu menjerit tanpa terasa T.E. Tok T.S.O.H tanda tanya Entah bagaimana kejadiannya T.E. Tok Chi telah lolos dari kepungan iblis-iblis Bun KWI itu-itu Dengan membelakangi mereka Pendekar muda tersebut telah berdiri di pinggir tebing sungai Tiga tombak dari tempatnya semula Kedua tangannya tampak memegang tujuh buah paku dan potongan ujung cambuk Perlahan-lahan benda-benda itu dibuangnya ke tengah sungai T.E. Tok Chi saling pandang dengan adik-adiknya Dengan wajah pucat dan tubuh gemetar mereka mengawasi punggung kehsim siau hiap Kemudian masing-masing menunduk Melihat senjata yang mereka pergunakan T.E. Tok Chi melihat ujung cambuknya yang telah putus Jeng Bin Siang KWI memandang kuku-kukunya yang patah ujungnya Dan Ceng Yakeng menatap paku-pakunya yang belum sempat ia lontarkan Mereka benar-benar terantuk batu kali ini Kalian belum juga pergi dari tempat ini? H.M.M. Baiklah Kami mengaku kalah kali ini Tapi suatu Saat kami akan mencari tuon untuk membalas kekalahan ini T.E. Tok Chi menggeram Jangan khawatir Aku tak pernah lari dari orang-orang yang mencariku Pergilah ke mengtu sepuluh hari lagi Aku akan menjamu semua musuh-musuhku pada hari itu Baik Kami akan kesana untuk minta pengajaran Ceng Yakeng menjawab mewakili saudara-saudaranya T.E. Tok Chi melesat pergi diikuti saudara-saudaranya Termasuk Im Kan Siang Mo yang terluka Yap Kiong Li menjadi gugup dan kelabakan Di suatu pihak dia ingin terus mengikuti para iblis itu Tapi di lain pihak ia juga ingin bertemu dengan gadis-gadis itu barang sebentar Dan belum juga ia dapat mengambil keputusan Koh Sim Siow Hiap tiba-tiba terbang ke depan melintasi sungai meninggalkan mereka Tai Hiap Ho Pek Lian berseru memanggil Tapi yang dipanggil tetap berjalan terus seolah tak mendengarnya Kakinya melangkah enteng di atas permukaan air Seakan-akan di atas sungai itu terhampar permadani yang tak kelihatan Bukan main Bukan main Hanya dengan beralaskan papan kecil ia mampu berjalan di atas permukaan air Siapakah sebenarnya dia Yap Kiong Li sekali lagi menggeleng-gelengkan kepalanya Saudara Yap, beritahukanlah kepada gadis-gadis itu bahwa racun yang masuk ke dalam tubuh mereka akan punah Apabila diobati dengan cairan merah yang selalu dibawa oleh nona Kua Siok Eng Tiba-tiba telinga Yap Kiong Li mendengar suara kehsim siow hiap yang dikirim melalui ilmu Cho An Im Jip Heid Gila Yap Kiong Li tersentak kaget Ternyata orang itu tahu pula kalau dia bersembunyi di sana HMM, siapakah dia? Mengapa sudah tahu namaku pula? Cici, lengan kiriku tak bisa digerakan lagi Lumpuh Padahal kepalaku semakin terasa pening Mataku berkunang-kunang Sehingga engkau menjadi berpuluh buah banyaknya bila ku pandang Oh, Cici, kita keracunan Benar, Lian Moi, kita memang terkena racun iblis-iblis itu Sayang kita bukan seorang ahli pengobatan Oh, coba kalau sengkunto aku ada di sini Oh, Tuhan, masih hidupkah dia? Nonaho Nonako maaf, aku yang datang Yap Kiong Li keluar dari persembunyiannya Dan melangkah mendekati kedua gadis yang kena racun itu Tentu saja kedatangannya benar-benar amat mengejutkan mereka Yap to aku hot pek, Lian berseru Yap kong cukwa siok eng ikut pula menyapa Yap to aku Sungguh kebetulan sekali Mengapa engkau sampai pula di tempat ini? Oh, Tuhan, terima kasih, terima kasih Engkau agaknya memang belum menghendaki jiwa kami Ho pek Lian menengadahkan mukanya ke langit dengan wajah gembira Sudahlah, Nona Panjang sekali kalau diceritakan Yang paling perlu sekarang adalah mengobati racun yang masuk ke dalam tubuh Nona dulu Apakah Yap kong cukup mempunyai obatnya kuas Yoke eng bertanya ragu Eh, benar Apakah to aku mempunyai obat pemunahnya Ho pek Lian kembali merasa khawatir Oh, tentu saja HMM, Nona kwa Di mana botol kecil yang berisi cairan merah itu? Botol yang Nona peroleh ketika Nona memasuki sarang T.E. Top Chi beberapa tahun yang lalu? Hei, benar Mengapa aku sampai melupakannya? Yap kong cukup, engkau benar Inilah dia botol itu Aku tak pernah Meninggalkan dia barang sekejap pun Heran, mengapa aku sampai melupakannya kuas Yoke eng mengeluarkan sebuah botol kecil dari dalam saku bajunya Nah, itu dia Sekarang lebih dahulu hirup udara yang keluar dari dalam botol ini Yap kong li mengambil botol itu dari tangan kuas Yoke eng dan membuka tutupnya Lalu mendekatkan mulut botol tersebut ke hidung pemiliknya Setelah kuas Yoke eng mengisapnya berkali-kali Yap kong li ganti membawa botol itu ke hidung pek Lian Nah, sekarang rasa pening itu sudah hilang, bukan? Kini tinggal mengobati tangan yang lumpuh Yap kong li menyingkap lengan baju kuas Yoke eng Sehingga jarum-jarum yang menembus pada kulit gadis itu kelihatan dengan nyata Kemudian dengan hati-hati Yap kong li mencabutnya satu persatu Baru setelah itu bekasnya diolesi dengan cairan merah yang berada di dalam botol Begitu pula yang dilakukan oleh Yap kong li terhadap Ho Pek Lian Sehingga akhirnya kedua-duanya terbebas dari maut Terima kasih, Yap to aku, terima kasih, Yap kong cu Sebentar, Nona, aku tidak mempunyai banyak waktu di sini Aku harus lekas-lekas mengikuti para iblis ban kawe itu tadi Ada sebuah tugas dari Baginda Kaisar yang harus aku selesaikan Yang berhubungan dengan para iblis tersebut Yap kong li segera berkata Ketika dilihatnya kedua gadis itu mau mengajaknya mengobrol Tapi, tanda petik Sudahlah, lain kali saja kita mengobrol Sekarang dengarkan saja omonganku Pemuda itu berhenti sebentar untuk mengambil napas Nona kua Bukankah setahun yang Lalu Nona bersama dengan Nona Ho dan saudara Tsu Pergi mencari Nona Bwe Hang yang hilang B benar, Yap kong cu Apa-apakah kau melihatnya? Eh jadi Nona belum dapat menemukan dia Yap kong li ganti bertanya B belum tiba-tiba gadis itu menunduk sedih Kami malah telah kehilangan Ciu Toa Kopula Tanda petik Berbulan-bulan kami mencarinya Kami serasa telah putus asa Tapi mereka tak pernah kami ketemukan juga Hoppe Klian menyambung perkataan temannya Yap kong li seperti ikut pula Merasakan kesedihan mereka itu Dengarlah, Nona tanda seru Aku memang benar-benar telah bertemu dengan Nona Bwe Hang Hah? Hei? Betulkah? Kedua orang gadis itu mencengkeram lengan Yap kong li erat-erat Seakan akan mematahkannya Metu yang indah itu terbelalak seakan tak percaya Nona itu katanya telah menjadi istri putcheng li lojin dari bingkau sekarang Aku secara tak sengaja telah bertemu dengan dia beberapa jam yang lalu Dan pada mulanya aku benar-benar tak mengenalnya Kini dia beserta rombongannya sedang menuju ke pantai karang di dekat teluk pohrai Lester putcheng li lojin kedua gadis itu menyela dengan mulut ternganga Apakah dia sudah gila? Yap kong li melepaskan pegangan gadis-gadis itu Lalu menjura memberi hormat Nah, aku pergi sekarang Aku takut tak bisa menemukan jejak para iblis itu lagi Sekali berkelebat hop kong li lenyap dari hadapan hop pet lian dan kuas yok eng Pemuda itu berlari-lari ke arah mana iblis tadi menghilang Kini tinggal kedua orang gadis itu yang saling memandang satu sama lain Seolah-olah tak percaya pada apa yang mereka alami Enci Bwe Hang kawin dengan tua bangka yang tak tahu aturan itu? Oh haha, cici, benarkah itu? Ah, tidak mungkin Enci Bwe Hang cantik seperti bidadari Huh, apakah dia menjadi gila dan dunia ini sudah tidak adalah lelaki lain lagi Hop pet lian mengguncang-guncang lengan kuas yok eng dengan hati penasaran Kuas yok eng tidak segera menjawab Beberapa kali ia menghela nafas berat Lian moi, dalam hati aku juga tidak mempercayainya Aku sudah sangat mengenal calon iparku itu luar dalam Tak mungkin rasanya dia berbuat seperti itu Tapi, rasa-rasanya Yap Kong Chu juga tak mungkin membohongi kita pula Yap Kong Chu adalah seorang pendekar besar Kepercayaan kaisar pula serta kakak dari Yap Taciangkun pula Tak mungkin dia omong sembarangan Lalu, bagaimana cici? Marilah kita buktikan kebenarannya Kita pergi ke pantai karang-sekarang Ayo hop pek lian menjawab tak sabar Sementara itu di tempat lain, Yap Tiong Li sedang sibuk berputar-putar mencari jejak buruannya Ternyata waktu yang hanya sebentar tadi telah membuat dia kehilangan jejak mereka Hampir saja pemuda itu berputus asa Ketika tiba-tiba ia mendengar suara telapak kaki kuda di arah peternakan kuda itu Bergegas Yap Tiong Li berlari ke sana dan Ternyata, benar juga Di atas padang rumput itu dilihatnya Ceng Ya Kang bersama enam orang kawannya Sedang memacu kuda masing-masing Tidak ada jalan lain bagi Yap Tiong Li untuk dapat mengejar mereka Selain turut mencuri seekor kuda pula seperti mereka Dan di atas tanah peternakan tersebut memang amat banyak kuda-kuda yang berkeliaran Yap Tiong Li memilih seekor yang tegap dan gagah Kemudian menaikinya Sambil berjanji di dalam hati Bahwa pada suatu saat ia akan mengembalikannya kepada yang empunya Yap Tiong Li memacu kuda tersebut untuk mengejar Ceng Ya Kang Semalam suntuk mereka berkuda naik gunung turun bukit Menyusuri aliran sungai menuju ke arah timur laut Dalam perjalanan Yap Tiong Li selalu mengambil jarak Agar tidak diketahui oleh orang-orang yang dibuntutinya Sementara di dalam hatinya selalu bertanya-tanya Di mana sebenarnya para iblis bangkawi itu yang lain Ternyata yang sedang ia buntuti sekarang Hanyalah Ceng Ya Kang dan anak buahnya yang tadi mendayung perahu T.E. Tok Chi dan yang lain-lain tak kelihatan sama sekali Pada saat Fajar mulai menyingsing Mereka memasuki dusun Homacun Dusun yang dikatakan oleh kakek Kam Song Ki sebagai desa tempat tinggalnya Yap Tiong Li bertanya kepada salah seorang petani yang sedang mengerjakan sawahnya Di mana gerangan rumah kakek Kam atau yang lebih dikenal dengan Kam Lojin itu Dan begitu tahu bahwa rumah tersebut tidak demikian jauh lagi dari tempat itu Yap Tiong Li tidak segera meninggalkan tempatnya berdiri Sambil beristirahat ia menonton petani itu mengayunkan cangkulnya Ah, pagi yang segar pemuda itu merentangkan lengannya sambil menghirup udara sebanyak-banyaknya Biarlah aku beristirahat di sini sebentar Kukira mereka juga Takkan segera melanjutkan perjalanan ini Mereka tentu mampir di warung untuk mencari sarapan pagi Petani itu meletakkan cangkulnya Dengan heran ia mengawasi Yap Tiong Li yang tidak segera meninggalkan tempat itu Chuan mau kemana tanyanya ingin tahu Oh, aku adalah keponakan Kam Lojin yang ingin menjenguk dia Tapi hari masih demikian pagi, lebih baik aku melepaskan lelah dahulu di sini Boleh, bukan? Ah, tentu, tentu saja boleh Petani itu menjawab dengan tersipu-sipu Tapi, tapi harap Chuan berhati-hati di dusun kami Banyak orang di tempat kami yang tak suka kepada orang asing Terutama para anak buah Tan Wang Wei Lanjut orang itu polos Hei, begitukah? Ah, biarlah Asal aku baik-baik membawa diri Tak mungkin mereka mengganggu aku Yap Tiong Li tersenyum Hei, mengapa paman berhenti mencangkul? Silahkan paman bekerja Atau, apakah beradanya aku di sini telah mengganggu pekerjaan paman? Ah, tidak Tidak petani itu segera mengambil cangkulnya kembali dan mengayunkannya ke tanah Yap Tiong Li tersenyum melihat betapa tanah yang gembur itu amat mudah sekali dicangkul Wah, tanah paman sungguh subur sekali, pemuda itu memuji Oh, bukan, bukan sawah ini bukan kepunyaanku Tak seorang pun di seluruh lembah yang mempunyai sawah sendiri Sejak kedatangan Tan Wang Wei di Dusun Homacun, seluruh daerah yang ada di lembah sungai ini jatuh dalam cengkeramannya Eh, eh, maaf maksudku Maksudku, daerah ini telah dibeli semuanya dengan wajah Ketakutan petani itu memperbaiki kata-katanya yang terlanjur lepas dari mulutnya tadi Eh, ada apa paman? Jangan takut, aku bukan kerabatan Wang Wei Aku benar-benar orang asing di sini, aku datang dari kota raja Oh haha, anu, eh, bukan, bukan itu petani itu terbelalak Memandang ke arah seberang jalan dengan wajah pucat Yap Kiong Li menoleh dan, matanya ikut terbelalak Tampak Tia Tung Lokai dan Tia Tung Sulo berjalan tergesa-gesa ke arah mereka Dan ketika pemuda itu memandang kepada si petani lagi, keheranannya semakin tambah memuncak Petani itu membuang paculnya dan lari terbirik-birit Tidak, tidak aku tidak apa-apa jeritnya ketakutan Belum juga Yap Kiong Li tahu apa yang sebenarnya terjadi Jadi, tiba-tiba dilihatnya Tia Tung Lokai dan Tia Tung Sulo telah berkelebat mengejar petani itu Tangkap dia Dia tentu metu-metu, tan Wang Wei yang mau melaporkan kedatangan kita Ketua Tia Tung Kaipang daerah selatan itu berteriak Apa dayanya seorang petani dusun biasa melawan jago silat seperti mereka Belum juga ada 10 meter ya berlari Para pengemis itu telah datang menangkapnya Petani itu menggeliat-geliat dan melonjak-lonjak ketakutan Mengira bahwa dia telah ditangkap oleh para pengawal Tan Wang Wei Lepaskan dia tiba-tiba Yap Kiong Li membentak Agaknya Tia Tung Lokai telah menduga sebelumnya Bahwa Yap Kiong Li tentu akan membantu petani itu Dari jauh mereka telah melihat kedua orang itu saling berbincang dan bercakap-cakap sebelum mereka datang Pegang dulu orang ini Orang tua itu mendorong si petani ke arah Tia Tung Sulo Biar ku hadapi temannya yang sombong itu Tia Tung Lokai berdiri menghadapi Yap Kiong Li Anak muda, kelihatannya kau mempunyai bekal kepandayan juga Sehingga berani membentak kami Tapi engkau benar-benar akan menyesal nanti Kalau tahu siapa sebenarnya yang kau hadapi kali ini Menyesal? Eh, mengapa saya mesti menyesal? Saya hanya ingin mencegah Agar lociampu tidak menyakiti petani yang tidak tahu apa-apa itu Aku tahu bahwa lociampu adalah Tia Tung Lokai yang terkenal itu Ho, jadikah sudah tahu siapa aku? Kalau begitu kau memang benar-benar bernyali besar Tapi aku tahu, keberanianmu itu tentu disebabkan oleh karena kau merasa berada di daerah sendiri Hingga sewaktu-waktu kau dapat meminta bantuan teman-temanmu yang berkumpul di tempatan Wang Wei Maksud lociampu? Maksud kami? Hihi, maksud kami tetap akan kami laksanakan Pihak kami juga tidak takut menghadapi kawan-kawanmu yang banyak itu Harta bendatan Wang Wei yang tidak halal itu akan tetap kami ambil dan akan kami bagikan kepada para penduduk yang membutuhkan Nah, kau mau apa? Tapi, tak mungkin rasanya kalau Kehsim Siaw Hiap memberi perintah seperti itu Yap Kiong Li menatap tak percaya Huh, kau tahu apa tentang Kehsim Siaw Hiap? Yap Kiong Li mengusap dagunya yang licin Sementara sepasang matanya menatap kosong ke depan Benar, ia membatin Ia memang belum mengenal pendekar itu Yang ia Kenal dan ia ketahui barulah cerita tentang kesaktian dan sepak terjang pendekar itu di dunia persilatan Meskipun habarnya pendekar itu suka mengganggu harta benda para hartawan Tapi semuanya dilakukan demi menolong rakyat miskin Jadi tak mungkin rasanya kalau pendekar itu sampai memerintahkan anak buahnya untuk merampok Masih terngiang-ngiang di dalam telinganya Pesan-pesan yang bernada bersahabat dari pendekar itu tadi malam Ah, lo ciam puah, sudahlah aku takkan mencampuri urusan Kehsim Siaw Hiap dan Tan Wang Wei Tapi aku minta dengan sangat agar petani itu dilepaskan Akhirnya pemuda itu mengambil keputusan Kurang ajar Kau bilang tidak akan mencampuri urusan kami Tapi kau meminta agar kami melepaskan tawanan kami Huh, apa bedanya itu Tia Tung Lokai berteriak sambil mempersiapkan tongkat besinya Tapi Yap Kiong Li telah berketetapan hati untuk membebaskan petani tersebut Meskipun dalam hati sebenarnya ia tak ingin bentrok dengan mereka Apalagi ia pun tak ingin berlama-lama di tempat itu Maka dia segera mengerahkan segenap kemampuannya Dan sekejap kemudian ia telah bergerak mendahului lawannya Tubuhnya yang tegap gagah itu mendadak melenting tinggi ke atas Melampaui kepala Tia Tung Lokai dengan cepat sekali Dan sebelum ia mendaratkan kakinya di dekat Tia Tung Sulo yang menjaga si petani Yap Kiong Li melontarkan pukulan Tian Lui Gong Chiangnya Boom! Tanpa ampun lagi keempat orang itu terjengkang ke belakang Dan sebelum semuanya menyadari apa yang terjadi Yap Kiong Li telah menyambar si petani dan membawanya ke atas punggung kudanya Dan di lain saat kuda tersebut sudah melompat pergi meninggalkan mereka Kejar dia begitu sadar Tia Tung Lokai berteriak marah Tapi sebentar saja kuda itu telah hilang dari pandangan mereka Membuat mereka semakin marah dan mendongkol Yap Kiong Li memperlambat langkah kudanya Mereka telah memasuki jalan besar yang menjadi jalan utama Dusun Homacun Tuan, biarlah aku turun di sini saja Rumahku sudah tidak jauh lagi dari sini Pinta petani itu dengan suara gemetar Peristiwa tadi benar-benar amat menakutkan bagi dirinya Baiklah, Paman, kau pulanglah Ingatlah, kau tidak perlu takut kepada siapapun Para pengemis yang menangkapmu tadi bukanlah anak buah Tan Wang Wei Tapi justru orang-orang dari pihak lawan Tan Wang Wei Petani itu mengangguk-angguk sambil mengucapkan terima kasih Lalu melangkah pulang dengan cepat Sedangkan Yap Kiong Li segera meneruskan perjalanannya pula Perlahan-lahan ia mengendarai kudanya memasuki jantung Dusun yang amat ramai itu Dilihatnya orang-orang yang berlalu lalang di pinggir jalan dengan seksama Siapa tahu Cheng Ya Kang dan kawan-kawannya berada di antara mereka Toko-toko dan warung-warung makanan telah mulai ramai pula dengan pembelinya Sehingga pemuda itu juga harus menambah lagi kewaspadaannya Tiba-tiba di depan warung bubur Yap Kiong Li melihat banyak orang berkerumun Oleh karena sangat tertarik, ia membelokan kudanya ke sana Siapa tahu orang-orang bangkaw itu yang biasa membuat keributan itu ada di sana Ternyata dugaannya betul Begitu masuk ke halaman warung, semua orang telah memperhatikannya Dan di dalam warung itu sendiri ia melihat Cheng Ya Kang beserta anak buahnya telah duduk menunggu dia Karena sudah terlanjur, maka Yap Kiong Li juga tidak mau kalah gertak Dengan penang ia memasuki warung tersebut dan duduk di hadapan Cheng Ya Kang Sudahlah, Yap Kong Chu Cerita selanjutnya telah kami saksikan sendiri tadi pagi Tak usah engkau melanjutkannya Tong Chiak memotong cerita yang dituturkan oleh Yap Kiong Li Hei, di mana lo Chiampuan menyaksikannya Hang Lui Kun Yap Kiong Li mengerutkan dahinya Hahaha Kami semua berada di halaman warung itu pula Bercampur dengan para penonton yang lain Toat Beng Jin tertawa Oleh karenanya kami dapat menyaksikan sepak terjang Yap Siao Hiap dari awal hingga akhir Cuma yang kami herankan ialah mengapa Yap Kong Chu tidak segera menghentikan perlawanan Cheng Ya Kang Sehingga akibatnya justru Yap Kong Chu sendiri yang menderita rugi Soalnya menghadapi iblis-iblis beracun yang suka mengobrol racun seperti mereka Kita harus lekas-lekas melumpuhkannya Kalau tidak, nah, justru kita sendirilah yang termakan oleh racun mereka Tong Chiak memberi komentar lagi Yap Kiong Li mengangguk Memang benar perkataan lo Chiampuan tadi Tapi, selain iblis itu memang liai, Siao Tem memang juga tidak tega untuk membunuhnya Bagaimanapun juga iblis itu dahulu adalah sahabat dari Kim Sute Eh, ya lalu bagaimana dengan jam 6 pagi besok? Apakah Yap Kong Chu benar-benar akan menemui dia di warung bubur itu lagi? Yap Kiong Li tertawa terbahak-bahak Sehingga Chen Yang Kun dan So Lian Chu yang sedari tadi selalu merengut saja menjadi ikut-ikutan tersenyum Hahaha, mungkin lo Chiampuan sudah menduga sejak semula bahwa perbuatanku itu sebenarnya hanya gertak sambal belaka Agar iblis itu sungguh-sungguh memberikan obat pemunah racunnya yang asli, hahaha Lalu Tong Chiak menegaskan Lo Chiampuan Guruku tak pernah mempunyai jarum ulat, apalagi memberikannya kepadaku Semuanya itu hanyalah karanganku saja, agar dia ketakutan dan benar-benar memberikan obatnya yang asli kepadaku Ternyata tipu musliatnya itu memang benar-benar berhasil Hal itu dapat dibuktikan ketika akar obat yang diberikan kepadaku itu siau terserahkan kepada Kam Lo Chiampuan untuk diperiksa Wah, celaka tiba-tiba Tong Chiak memekik dengan nada sesal, sehingga sangat mengagetkan teman-temannya yang lain Jadi-jadi Kam Lo Jin yang selama lebih dari lima tahun? Kusuruh menunggu rumah ini, sesungguhnya, adalah Song Ki Lo Chiampuan yang terkenal itu Sungguh bodoh dan berdosa sekali aku Mataku benar-benar buta, tak bisa melihat permata di depan hidungku Tanda petik Lo ya, terdengar suara halus dan tahu-tahu di ambang pintu telah berdiri seorang kakek tua rentah menjinjing keranjang obat-obatan Biarpun sudah hamat tua, tetapi badannya masih kelihatan kuat dan kokoh Dengan pandang mati heran orang tua itu mengawasi tamu-tamunya yang memenuhi ruangan kecil itu Lalu dengan hormat kakek sakti itu menjurah kepada Tong Chiak, majikannya Lo ya sapanya sekali lagi Semuanya bergegas berdiri, tak terkecuali Tong Chiak Cusi Dengan khidmat mereka menghormat kepada orang tua itu, sehingga kakek kam yang belum menyadari keadaannya menjadi kaget dan bingung Kam Lo Chiampuan Maaf kami mengganggu ketenangan rumah ini Toat Beng Jin yang sudah tua itu membuka suara mewakili teman-temannya Kakek tua itu tidak segera menjawab Matanya yang sipit tertutup keriput itu berkilat-kilat memandang ke arah Yap Kiong Li Pemuda ahli waris dari perguruan Sien Kun Butek itu segera maju dengan tersipu-sipu Maaf, Lo Chiampuan Siaw Teh sudah menceritakan semuanya kepada mereka Oh haha, akhirnya Kam Song Ki menunduk, lalu dengan halus mempersilahkan para tamunya untuk duduk kembali Silahkan Silahkan Cui semua duduk Silahkan Tong Lo ya Maaf, aku tak mempunyai tempat duduk yang baik Kam Lo Chiampuan Jangan membuatku malu di depan begini banyak orang Sekarang Siaw Teh sudah tahu siapa sebenarnya Lo Chiampuan Dan hal itu benar-benar membuat Siaw Teh merasa amat malu dan berdosa sekali Oleh karena itu sekarang tidak ada lagi sebutan loya atau pelayan penunggu rumah lagi Yang ada sekarang adalah Tong Chiak dan Kam Lo Chiampuan Pengurus bagian keagamaan dari LM yang kau itu menyesali kebodohannya Baiklah, baiklah Sekarang memang sudah saatnya bagiku untuk meninggalkan dunia ini dan mengembara lagi entah kemana Sudah terlalu lama aku beristirahat Kam Lo Chiampuan Tong Chiak berseru Maaf, Tong Si Chu Aku memang sudah merencanakan hal ini berbulan-bulan yang lalu Bukan karena apa-apa Sungguh kebetulan Tong Si Chu berkunjung kemari Sehingga aku tak perlu mencarimu untuk menyerahkan kembali rumah ini Dan aku sungguh amat berterima kasih sekali atas kemurahan hati Tong Si Chu memberi tempat berteduh padaku Kam Lo Chiampuan Sudahlah, Tong Si Chu Marilah, lebih baik kau perkenalkan tamu-tamuku ini kepadaku Baik, Kam Lo Chiampuan Karena merasa tak mungkin dapat lagi menahan maksud orang tua itu Maka Tong Si Chu tak ingin mempersulit pula Satu persatu ia memperkenalkan teman-temannya Ketika ia menyebutkan nama Toat Beng Jin Kam Song Ki segera menjura dan memotong Ah, kiranya Toat Beng Jin Lo Heng adanya Ku dengar Dalam aliran Im Biang Kau terdapat sebuah ilmu yang ditulis dalam lembaran kulit domba Namanya Im Biang Kun Hoat Benarkah? Ah, pengetahuan Lo Chiampuan sungguh luas sekali Apa yang Lo Chiampuan dengar itu memang benar Tapi ilmu tersebut bukanlah sebuah ilmu yang sangat baik Apalagi jika diperbandingkan dengan Kim Hang Kun Hoat warisan Bu Eng Yong Toat Beng Jin berkata merendah Ah, Toat Beng Jin Lo Heng terlalu merendahkan diri Padahal mendiang Kim Emo Usa Ong juga mengakui kehebatan ilmu tersebut Malah katanya ilmu yang dipelajari oleh Datuk Besar itu juga bersumber pada lembaran kulit domba tersebut Bukankah begitu, Tong Si Chu Kam Song Ki menoleh dan menanyakan hal itu kepada Tong Chiak Be benar terpaksa tokoh bertubuh pendek itu mengiakan Nah, marilah Sebelum aku pergi, aku akan mengobat tiap Kong Chu dahulu Tapi ketika terpandang oleh orang tua itu wajah Shin Yang Kun Yang pucat Ia menjadi tertegun Tergesa-gesa ia melangkah mendekati si pemuda Eh, kelihatannya si Yau Si Chu ini sedang menderita luka dalam Tanda petik Hei, benar Mengapa kita sampai melupakannya sekali lagi Tong Chiak berteriak mengagetkan teman-temannya Wah, Tong Lo Chiampo ini mengejutkan orang saja Ada apa, si So Lian Chu mengerut tuh Ah, maaf-maaf Anu, maksudku, mengapa kita sampai melupakan bahwa Kam Lo Chiampo ini adalah murid Mendiang Hu Eng Sin Yok Ong? Mengapa kita tidak meminta tolong sekalian Agar beliau mau mengobati luka nonaso dan luka yang hyante Bukankah luka itu akan segera semibuh dan tidak usah berteletel lagi seperti sekarang? HMM, betul juga Toat Beng Jin mengangguk membenarkan Lalu tokoh sakti dari Im Yang Kau ini segera mengatakan hal itu kepada Kam Song Ki Kam Song Ki juga tidak berkeberatan Tapi ketika orang tua itu mencari tahu Siapa yang melukai kedua muda-mudi tersebut Ia menjadi kaget setengah mati Jawaban yang ia terima dari Toat Beng Jin sungguh membuatnya tertegun Tapi perasaan kaget itu ternyata tidak hanya dimonopoli oleh Kam Song Ki saja Diam-diam So Lian Chu sendiri juga menjadi terkejut bukan main Sebelumnya gadis itu memang tidak tahu atau lebih tepatnya Gadis itu tidak pernah mempedulikan siapa yang melukai pemuda yang dipandang sangat sombong itu Yang melukai saudara ini Hang Gi Hiap So Tian Hai? Hah? Dan yang melukai nona itu Pek Iliongong dari Mokau Kam Song Ki berseru kaget Benar, lo ciam pua Mengapa Tong Chiak menjawab dengan tergesa-gesa? Kam Song Ki menundukkan kepalanya Beberapa saat kemudian barulah ia menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya Pek Iliongong itu adalah Su Heng Ku Jawabnya pelan Ohaha tanda seru So Lian Chu yang baru menderita kaget itu tertunduk kehilangan semangat Harapan yang semula telah mekar di dalam hatinya kembali hilang Begitu tahu si kakek itu adalah suti dari Pek Iliongong sendiri Agaknya Kam Song Ki melihat juga kekecewaan yang tersimpul pada wajah gadis cantik itu Maka kakek tua itu segera melanjutkan ucapannya Baiklah Kalau yang melukai nona So itu memang benar Su Heng Ku sendiri Malah menjadi kewajibanku untuk mengobatinya Anggap saja pertolonganku ini sebagai tebusan dari kesalahan Su Heng Ku itu Demikianlah, hari itu Kam Song Ki benar-benar sibuk sekali Seorang diri ia harus mengobati Ap Kiong Li, Chin Yang Kun dan So Lian Chu Biarpun tidak semahir gurunya, Bu Eng Sin Yok Ong Tapi kalau cuma mengobati luka dalam seperti itu ia masih bisa juga Ketika Sen Ja telah mulai turun, semuanya telah dapat ia selesaikan Yang Kun dan So Lian Chu masih harus beristirahat di atas pembaringan sampai besok pagi Sementara Yap Kiong Li sudah bebas untuk pergi kemana-mana Malam itu semuanya terpaksa menginap di dalam rumah induk serta membersihkannya Lumayan buat tidur mereka Tadi malam aku seperti mendapat firasat bahwa Tong Si Chu akan berkunjung kemari Itulah sebabnya setelah ikut membantu membereskan akibat kerusuhan di pesta pengantin Aku langsung pulang kemari Untung badan yang telah rapuh ini masih kuat juga untuk berlari Kam Song Ki bercerita sebelum mereka berangkat tidur Ah, lo Chiampuo ini suka benar bergurau Tong Chiak segera memotong perkataan kakek itu Siapakah orangnya di dunia ini yang mampu berlari lebih kencang daripada lo Chiampuo? Sedangkan Bit Boong yang mahir Bueng Hwe Teng saja tak mampu mengejar Apalagi yang lain Benar Siaw Te yang berangkat lebih dulu dan naik Kuda, toh masih tetap kalah cepat juga Yap Kiong Li tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Wah, Yap Kong Chu sih, anak muda Suka mampir-mampir Kam Song Ki membantah dengan nada bergurau Semuanya tertawa Sampai cangkir teh yang dipegang oleh Toat Beng Jin miring tak terasa Dan isinya tumpah membasai jenggotnya putih panjang itu Eh 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 tanda seru tiba-tiba Kam Song Ki menjadi bersungguh-sungguh Toat Beng Jin loh Heng, siapa sebenarnya kedua anak muda itu? Maksudku asal lusulnya? Maksud Lo Chiampua, kedua anak muda yang terluka dalam itu Ah, mengapa Lo Chiampua bertanya demikian? Apakah Lo Chiampua sudah mengenal mereka? Kam Song Ki menggeleng dengan cepat Bukan Bukan itu yang kumaksudkan Lalu Oha, maafi Lo Chiampua Kalau Lo Chiampua bertanya tentang asal lusul kedua anak muda itu Hem, sungguh menyesal kami juga tidak tahu Mereka selalu menyembunyikan keadaan mereka selama ini Uh, heran Mengherankan benar Kam Song Ki mengetuk-ngetuk dahinya Kam Lo Chiampua Ada apa dengan mereka? Yap Kiong Li menjadi heran juga melihat kelakuan orang tua itu Begini Tadi ketika aku memeriksa denyut Nadi Nonasow Aku menemukan suatu keandahan pada sistem peredaran darahnya Bahagian kanan dan bahagian kiri dari tubuhnya sama sekali berbeda tekanannya Bahagian kanan, tekanan darahnya iibih kuat dan alirannya juga lebih cepat daripada yang sebelah kiri Sehingga ketika aku suruh mengerahkan tenaga Anggota badannya yang sebelah kanan amat panas Sementara yang sebelah kiri amat dingin Ketika secara sambil Lalu ku tanyakan asal-usulnya Dia diam saja dan Meneteskan air matu kakek itu menghentikan kata-katanya sebentar untuk melihat kesan para pendengarnya Sesaat kemudian baru ia melanjutkan perkataannya Lo Heng, Pong Si Chu, kelihatannya gadis itu memendam sebuah rahasia tentang kesedihan yang sangat mendukakan hatinya Padahal kalau melihat tenaga dalamnya yang aneh tadi, terang kalau dia bukan orang sembarangan Paling tidak tentu keturunan atau anak murid orang sakti Menurut penuturannya sendiri tadi pagi, dia tinggal bersama ke Sim Siow Hiap di Pulau Mengtu Mungkin juga dia adalah murid atau keluarga dari pendekar yang amat terkenal itu Tung Siak menduga-duga Mungkin betul juga dugaan Tung Lo Chiampu itu Yap Kiong Li mengangguk-angguk Apakah Lo Chiampu tidak memperhatikannya ketika aku sedang bercerita panjang lebar pagi tadi? HMM, kulihat wajahnya berubah hebat ketika Siow Temulai menyebut nama Pantai Karang Yang merupakan pintu gerbang penyeberangan ke Pulau Mengtu Beberapa kali kulirik wajah gadis itu kelihatan sedih mendengarkan ceritaku Kam Song Ki cepat-cepat mengangkat dan menggerak-gerakan tangannya tanda tak setuju Tidak, tidak Eh, anu, maksudku dia bukan murid atau keluarga dari Khe Sim Siow Hiap Bukan katanya sedikit ragu-ragu Maksud Kam Lo Chiampu? Apakah Lo Chiampu mengenal Khe Sim Siow Hiap dan keluarganya Yap Kiong Li Bertanya heran Ya, ya, aku sangat mengenalnya Hah? Tapi gadis itu memang benar-benar mengenal anak buah Khe Sim Siow Hiap Tadi pagi dia saling menyapa dengan Tia Tung Lokai Dari pembicaraan mereka dapat Ditarik kesimpulan bahwa gadis itu memang tinggal di pulau itu Entahlah Tapi aku yakin bahwa Khe Sim Siow Hiap tak punya hubungan apa-apa dengan gadis itu Kam Song Ki juga merasa heran Hening sejenak Masing-masing berpikir dan menduga-duga di dalam hati sendiri HMM kalau begitu memang penuh rahasia dan sangat aneh asal lusul gadis itu Toat Beng Jin menghela nafas Jadi, jadi hal itukah yang membebani perasaan Kam Lo Chiampu tadi? Benar Tapi tidak cuma itu saja Tanda petik Maksud Lo Chiampu? Seperti sudah kita ketahui tadi bahwa keadaan gadis itu sangat aneh dan penuh rahasia, bukan? Tapi ternyata Pemuda itu jauh lebih aneh dan mengerikan lagi daripada keadaan gadis itu Maksud Lo Chiampu saudara yang kun? Ya Keadaan tubuh pemuda itu benar-benar sangat aneh dan mengerikan Darahnya sangat beracun Racun asli dari tubuhnya, bukan karena terkena racun dari luar Aneh sekali, bukan? Masa ada manusia beracun di dunia ini orang tua itu kelihatan sangat heran dan penasaran Padahal ketika aku periksa, tenaga saktinya hebat bukan main Mungkin orang-orang tua seperti kita yang telah bergelut dengan ilmu silat selama puluhan tahun Masih harus pikir-pikir dulu kalau bentrok dengan dia Sungguh Apakah Lo Chiampu juga menanyakan pada dia tentang asal usulnya Tong Chiak Yang sedikit banyak telah mengenal keadaan yang kun itu bertanya Ya Tapi seperti juga dengan gadis itu, ia tidak mau mengatakannya Dia cuma mengatakan bahwa dia sudah tak mempunyai keluarga lagi Seluruh keluarga dan kerabatnya telah habis dibantai orang Memang demikian juga yang dia katakan kepada kita Tanda petik Toat Beng Jin mengiakan Semuanya terdiam kembali Masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri-sendiri Yap Tiong Li tampaknya ingin bertanya tentang sesuatu hal kepada Kang Song Ki Tapi melihat orang tua itu seperti sedang memikirkan sesuatu, hatinya menjadi ragu-ragu Sebenarnya Yap Tiong Li ingin menanyakan, siapa sebenarnya ke Sim Siao Hiap itu? Mengapa pendekar itu kelihatannya telah mengenal dia? Apakah hubungannya pendekar itu dengan Kang Song Ki? Tapi semua pertanyaan itu tak kunjung keluar dari mulutnya, sehingga pertemuan itu bubar cuma bergulung-gulung saja dalam hatinya Besok saja kalau ada waktu iuang akan ku tanyakan Tanda petik Pemuda itu berkata di dalam hati Tapi esok paginya orang tua itu telah pergi Di atas pembaringannya dia meninggalkan pesan bahwa ia akan berkelana kembali menurutkan langkah kakinya Orang seperti Kam Lo Chiampo itu memang takkan betah tinggal terlalu lama di suatu tempat Padahal usianya sudah lebih dari 80 tahun Tapi karena pandai ilmu pengobatan dan kepandainya sangat tinggi Maka tubuhnya masih kokoh kuat untuk berkelana kemana saja Pong Chiak berkata seperti kepada dirinya sendiri Toat Beng Jin dan Yap Kiong Li yang berada di sampingnya tidak menyaut Keduanya hanya berdiam diri saja Seolah menyesalkan kepergian orang tua yang terlalu cepat itu Lalu, apa rencana kita sekarang? Pong Chi Si Al Gojo tua dari Im Yang Kau itu akhirnya membuka mulut Tentu saja pulang ke gedung pusat Masalahnya sekarang cuma kedua anak muda itu ikut kita lagi atau tidak? Mereka sudah sembuh dan tidak membutuhkan pertolongan kita lagi Pong Chiak menjawab Lalu bagaimana dengan rencana kita untuk menarik dia ke perkumpulan kita itu? Pong Chiak menghela nafas Lo Jin Ong, apa gunanya kita memaksa kalau dia sendiri tak mempunyai minat sama sekali kepada aliran kita? Kita tak usah tergesa-gesa Biarlah dia berpikir dan menentukan pilihannya sendiri Sekarang hatinya masih diliputi dendam Sehingga tak mempunyai waktu untuk memikirkan masalah yang lain Kita nantikan saja perkembangannya kelak setelah hatinya menjadi dingin kembali Pokoknya kita berdua telah menanamkan pengertian dalam dadanya Macam apa aliran Im Yang Kau kita Wah, Tong Chu sih benar Memang tak ada gunanya kita memaksakan kehendak kita Kedua orang tokoh LM Yang Kau itu lalu mempersiapkan segala sesuatunya sebelum mereka berangkat Sementara Yap Kiong Li juga bersiap-siap untuk meninggalkan tempat itu bersama kudanya Yap Kong Chu hendak pergi kemana Tong Chiak mendekat Yap Kiong Li yang sedang sibuk membenahi kudanya Menemui Ceng Yak yang dulu di warung Hao Chi, hahaha Tong Chiak yang jarang-jarang tertawa itu Terkekeh-kekeh geli Maksudku, setelah Yap Kong Chu Menemui dia? Entahlah, Lo Chiampuwa Mungkin ke pantai Karang Tanda petik Akhirnya Yap Kiong Li berangkat mendahului yang lain Kudanya yang tegar itu melangkah pelan ke jalan besar, menuju ke bekas warung Hao Chi Tong Lo Chiampuwa, pergi ke manakah Yap Toa Kota di tiba-tiba Soe Lian Chu keluar dan mendekati Tong Chiak Chu si Oha, Nona Soe, sudah baikkah kesehatanmu? Syukurlah Anu, Yap Kong Chu telah berangkat meneruskan perjalanannya Tokoh bertubuh pendek itu menerangkan Matanya yang tajam itu menatap wajah gadis di depannya lekat-lekat Agaknya ingin menjemuk isi hati gadis yang sangat misterius itu Soe Lian Chu tidak menyadari kalau sedang diperhatikan orang Matanya yang bulat indah itu menatap redup dan kosong ke depan, ke arah mana Yap Kiong Li tadi pergi Wajahnya pucat dan rambutnya kusut Meskipun demikian kecantikannya yang khas dan masih asli itu ternyata tidak menjadi surut, tapi justru semakin tampak menonjol malah Lo Chiampua, dimanakah Kam Lo Chiampua? Apakah dia masih tidur? Dia sudah pergi, Nona Dia meninggalkan rumah ini sebelum kita semua bangun, Toat Beng Jin keluar menghampiri mereka Tangannya menjinjing buntalan Oha tanda seru gadis itu terhenyak Siaw Te belum mengucapkan terima kasih padanya Ah, tak perlu, Nona Bagi Kam Lo Chiampua mengobati orang itu sudah ia anggap sebagai kewajibannya Toat Beng Jin tersenyum Lalu apa rencana Nona sekarang? Pulang atau terus ikut kami? Sekarang kami tidak bisa memaksa lagi, karena Nona sekarang sudah sembuh Benar, Nona So Engka sudah sembuh sekarang, dan tidak memerlukan lagi pengobatan kami Nona kini bebas Untuk menentukan tujuan Nona, Pong Chiak ikut memberi keterangan Baik, Lo Chiampua Siaw Te memang bermaksud untuk pergi pula sekarang Siaw Te ingin lekas-lekas pulang ke Pulau Mengco Tapi lebih dulu terimalah rasa terima kasih Siaw Te yang sebesar-besarnya atas budi baik Lo Chiampua berdua Yang sudi merawat Siaw Te sehingga Siaw Te masih bisa hidup sampai sekarang Gadis itu menekuk kedua kakinya dan berlutut di depan Tong Chiak dan Toat Beng Jin Hai, hai Bangunlah tergopoh-gopoh Tong Chiak membangunkan si gadis Terima kasih Siaw Te mohon permisi Tanda petik Tanpa menantikan keluarnya Chin Yangkun lagi So Lian Chu meninggalkan rumah bersejarah tersebut Toat Beng Jin dan Tong Chiak mengawasinya sampai hilang dari pandangan mereka Sebenarnya banyak hal-hal yang ingin mereka ketahui dari gadis itu Tapi keduanya enggan untuk menanyakannya Khawatir akan melukai perasaan gadis yang sangat aneh tersebut Seorang gadis yang aneh Siapakah sebenarnya dia Tong Chiak bergumam Sementara itu Chin Yangkun juga sudah bangun pula Sambil mengucak ucak matanya pemuda itu melompat dari tempat tidurnya Tubuhnya terasa amat enteng dan segar Dadanya tak terasa sesak dan sakit lagi Dan ketika ia mencoba mengerahkan tenaga saktinya Semuanya berjalan baik dan lancar Malah rasanya lebih baik lagi daripada dahulu Sinar matahari telah menerobos lobang-lobang jendelanya Di atas meja kecil di dekat pembaringan telah tersedia pula secangkir teh Wah, terlambat bangun aku Itu rupanya Yangkun berkata perlahan Chin Yangkun berdiri tegak di tengah ruangan Kedua lengannya ia silangkan di depan dada Berkonsentrasi Dia ingin mencoba Liong Chu Ikheng dan Kim Cho Aihoatnya Apakah semuanya sudah lancar kembali Seperti dahulu Sekejap kemudian mulutnya berdesis Seperti ular merah Dan sesaat kemudian hawa dingin Meniup dari dalam perutnya Menebar memenuhi ruang tidur yang besar itu Makin lama udara dingin itu semakin bertambah menggigilkan Sehingga cangkir teh yang berada di atas meja itu Seperti bergetar dan menguapkan asap Ah, ternyata tenagaku benar-benar sudah pulih kembali Kini akan ku coba mengerahkan Kim Cho Aihoat Yangkun menarik kaki kirinya lurus ke belakang Sementara kaki kanannya tetap berada di tempatnya Cuma kaki kanan itu ia tekuk ke bawah Agar lebih kuat untuk menyanggah tubuhnya Kedua lengannya tetap ia silangkan di depan dada Kemudian matanya yang telah berubah tajam mencorong itu menatap ke depan Ke arah jendela yang jaraknya sekitar 3 meter dari tempatnya berkonsentrasi Tiba-tiba, telapak tangan kiri pemuda itu tiba-tiba terayun deras ke depan Menimbulkan delesiran suara angin yang mendesis Tapi anehnya, meski lengan itu telah terulur penuh ke muka Telapak tangan itu masih tetap saja meluncur jauh ke depan Menjangkau kancing jendela serta membukanya Padahal jarak jendela itu tidak kurang dari 3 meter jauhnya Terima kasih telah menonton!